Ternyata saya bisa mengumpulkan banyak orang yang mana mereka bekerja di perusahaan saya. Mereka bisa mesejahterakan keluarganya yang di rumah. Nama saya Dhani Anwar, saya adalah pemilik dari Duwarnasius. Dan ini adalah langkah pertama saya. Sejak awal kuliah saya sudah berjualan macam-macam. Jualan rujak es krim, jualan popcorn. Hingga akhirnya waktu itu saya ketemu dengan kain etnik. Jadi akhirnya saya mulai berjualan kain etnik juga. Waktu itu saya datang ke toko-toko kain yang ada di Pontianak. Saya fotoin semuanya. Saya izin ke pemiliknya, saya jual di Facebook. Jadi begitu selesai pulang kuliah, saya baru datang ke toko itu untuk membeli kain-kain itu. Begitulah mulai saatnya pas awal kuliah itu. Saya memilih bisnis fashion karena mulai pertama saya berbisnis. Itu kan memulai bisnis dengan bisnis kuliner. Dua kali saya mencoba bisnis kuliner. Saya merasa nggak happy di situ ngejalaninnya. Bagaimana saya membuat es krim, bumbu-bumbu, makanan itu saya nggak happy di situ. Tapi begitu memulai bisnis fashion seperti bisnis sepatu ini. Saya merasa, wah ini kayaknya seru banget nih gitu kan. Jadi memadukan kain dengan kulit sintetis hingga akhirnya menjadi sepatu. Kemudian digunakan oleh orang banyak, digunakan oleh customer. Saya ngerasa happy di situ gitu kan. Saya pengen menjadi wira usaha itu tepatnya pas sejak awal kuliah. Dulu saya SMA masuk kuliah. Di kampus saya dulu itu kita dikasih seminar wira usaha. Yang mana waktu itu pembicaranya juga Mas Abtuari. Mas Abtuari ini adalah juga alumni UMM. Nah jadi saya juga tahu program UMM dari beliau. Beliau juga yang bisa dibilang menyebarkan virus wira usaha ini ke saya. Hingga akhirnya saya ngerasa menggebu-gebu tuh. Jadi kayak, wah ternyata berwira usaha punya karyawan. Punya karyawan 50, 100 gitu kan. Membuka lapangan pekerjaan. Cita-cita mulianya yang ditawarkan oleh Mas Abtuari itu kan untuk menjadi pengusaha. Pas saat saya memulai dengan 5 pasang yang mana itu kain perca, saya udah punya mimpi bahwa Duarna ini akan mempunyai 100 karyawan. Saya udah kebayang bagaimana nanti punya 100 karyawan. Saya udah punya pabrik tuh kayak gimana sih. Saya udah punya kantor, punya gudang kayak gimana sih. Jadi walaupun mulainya kecil, saya pokoknya harus bermimpi besar dan alhamdulillah tercapai. Yang membuat saya bahagia dalam menjalankan bisnis ini adalah ketika membuat produk. Yang kemudian produk itu bisa diterima oleh customer, oleh masyarakat. Dan kemudian ada poin lain yang membuat saya bahagia yaitu ketika ternyata saya bisa mengumpulkan banyak orang. Yang mana mereka bekerja di perusahaan saya. Mereka bisa mesejahterakan keluarganya yang di rumah dari kerjaan yang saya ciptakan di Duarna ini. Saya tertarik untuk ikut di WMM waktu itu di tahun 2013. Karena waktu itu yang saya lihat, wah ini gila banget nih acara. Jadi kayak banyak banget pengusaha muda yang berkumpul dari seluruh Indonesia. Produknya macam-macam dan terus dibina dan diliput oleh media. Saya pengen tuh kenal dengan wira usaha muda seluruh Indonesia. Yang mana, wah pasti mimpi mereka gila-gila nih. Pasti visi mereka gila-gila nih. Pasti pemikiran mereka luar biasa nih. Nah itu yang menjadi salah satu daya tarik untuk bergabung di WMM. Yang saya dapatkan waktu itu selama WMM dari 2013 hingga 2020 ini adalah, bisa dibilang banyak banget sih. Yang pertama dari segi dukungan dari bank mandirinya. Seperti dikasihnya pameran, kita dikasih boot gratis, kasih pameran yang difasilitasin. Dan kemudian dikasih juga pelatihan. Saya bisa fokus di bidang usaha sepatu, itu setelah WMM. Karena waktu itu kan kita pameran. Disupport juga oleh bank mandiri, oleh WMM. Nah di waktu pameran itu, saya waktu 2013 itu kan masih banyak tuh produk yang saya siapkan. Kainnya, blazer, outer, celana tenunnya dan lain-lainnya gitu kan. Termasuk sepatu. Nah waktu saya pameran itu, ternyata yang memang dilirik oleh customer itu sepatu tuh waktu itu. Yaudah, ngelihat dari data penjualannya juga ternyata, ada nih orang dari Burunai tiba-tiba berani order 100. Dari Malaysia juga berani order banyak gitu kan. Untuk sepatunya. Nah saya berkepikiran waktu itu, kenapa nggak sepatunya aja nih saya fokusin. Atau kan belum banyak nih sepertinya yang fokus di sepatu, apalagi sepatu etnik waktu itu ya. Yang paling memorable buat saya ketika mengikuti kegiatan WMM itu adalah ketika kita bisa ketemu tuh dengan teman-teman seluruh Indonesia, masih dengan bisa dibilang pengetahuan yang sangat sedikit. Begitu di WMM 2013 itu kita di bootcamp, kita dikasih pengetahuan tentang bisnis. Oh begini loh tentang penyataan keuangan. Oh begini loh tentang marketing yang baik. Dan kita juga diajak company visit kan. Nah jadi kayak kita diajak ke perusahaan yang sudah besar, perusahaan yang karyawan yang sudah banyak. Jadi itu benar-benar bisa dibilang mendukung untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar saya. Jadi yang selama ini hanya bermimpi besar, begitu di WMM saya ditunjukin tuh. Jadi kayak, oh ini loh, saya kan pengennya tadi 100 karyawan tuh. Begitu diajak company visit, datang ke perusahaan yang memang-memang sudah besar. Oh yaudah saya kayak kebayang gitu. Oh yaudah dia kayak, oh ini loh ternyata kalau mimpian saya tercapai akan seperti ini kira-kira.